Pemirsa terpidana kasus suap pajak, Gayus Tambunan kembali membuat heboh media sosial dengan foto yang diduga mirip dirinya sedang berada di salah satu restoran di Jakarta. Gayus adalah napi yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapa, Sukamiskin, Bandung. Ya, seperti apa sepak terjalan dan kasus yang menjerat Gayus berikut informasinya. Gayus Tambunan merupakan terpidana sejumlah kasus yang telah difonis pengadilan dengan total hukuman selama 30 tahun penjara. Gayus dijerat dalam lima kasus diantaranya kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, pajak, dan pemalsuan surat. Gayus dinyatakan terbukti bersalah menerima suap senilai 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retail Mart terkait ke pengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Selain itu, Gayus juga dinyatakan terbukti memberikan uang suap kepada sejumlah petugas rumah tahanan negara Mako Brimob Depok sekitar tahun 2010, termasuk kepada Kepala Rutan Mako Brimob Kepala Kelapa II, maksud kami Depok Kompol Iwansi Suwanto. Tidak hanya itu, Gayus juga telah dinyatakan terbukti bersalah menyuap ketua pengadilan negeri Tangerang Mutadi Asmun sebesar 30 ribu dolar Amerika dan 10 ribu dolar Amerika kepada hakim anggota lainnya. Selain kasus suap, Gayus juga terbukti bersalah dalam penerimaan gratifikasi saat menjabat petugas penelahah keberatan pajak di Ditian Pajak. Gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK, namun disimpan di Safe Deposit Box Kelapa Gading Bank Mandiri. Ya, selain dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gayus juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persedangan, Gayus gagal membuktikan harta kekayaannya. Gayus pun dijerat dengan kasus pajak karena dinilai lalai dalam menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal. Hakim menilai Gayus tidak teliti, sehingga keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dikabulkan dan berakibat pada kerugian negara sebesar 570 juta. Gayus juga telah dinyatakan bersalah dalam memalsukan dokumen, yakni membuat paspor palsu. Gayus menggunakan paspor palsu atas tamah Sony Laksono agar dapat bepergian ke luar negeri. Paspor palsu itu digunakan Gayus bepergian ke luar negeri saat ditahan di rutan Mako Brimau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!